Testimony branding perusahaan di LinkedIn tidak sesuai realita Mean I wanna spill the tea one of the big four in Setujuannya emang nge-tag orang ini Salah satu seleb LinkedIn besar Itu katanya ternyata Banyak inilah ya Banyak flow-nya ya Makanya gue sampe ngeliat Apa emang hidup gue yang begitu membosankan Atau memang nih orang ceritanya banyak banget gitu Ya bener terus gimana Kalau misalnya gue mau nyari kerja di LinkedIn Apakah apply-apply aja kah yaudah Selamat datang di Merserum Kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan orang yang sering bikin keributan di Twitter Tapi yang misu-misu yang sensi di LinkedIn Admin tekstnya dari LinkedIn Apa kabar namanya dibanggil apa? Mindin? Mindin aja Mindin aja Apa kabar nih? Alhamdulillah Dia harus pakai perlengkapan perang Lagi di buru soalnya Lagi di buru Gara-gara ini kali ya tweet lu Ini yang terakhir Gue masih catat nih ya Karena kan gue butuh ngobrol sama lu Gue mencatat nih 28 Maret 2023 ya Lu nge-tweet tentang Testimoni branding perusahaan di LinkedIn Tidak sesuai realita Terus kasih emoji Tengkorak silang gitu Ada gambarnya dikit nih ya Min, I wanna spill the tea One of the big four In Company You know lah 2020 part gue boleh ya Pokoknya ya Tentang itulah ya Tentang seleb link Perusahaan seleb link in yang Ya kita sering melihat Pasti pernah Beredar lah di Pasti sekali juga pernah Lewat di link Minimal sekali ya Minimal sekali aja Pasti lewat Iya, iya, iya Jadi lu tuh bikin akun beginian Di Twitter ya Di Twitter ya Di Twitter Itu buat apaan emang ya Apa karena lu Resah Atau lu ada kebencian Sama seleb link in Akhirnya lu bikin akun Text dari link in Atau gimana sih Sebenernya benci tuh Enggak ya Jadi emang awalnya Kita bikin akunnya itu Di tahun 2020 Waktu jamannya Covid tuh Ya pandemi Terus Di tahun 2020 kan Emang rame banget tuh Link in Karena banyak yang Kenal lay off Nah Di 2020 Itu juga Ada kayak Gerakan Buat Bikin Postingan di link in Rame-rame gitu Gerakan Buat bikin postingan Rame-rame Iya jadi kayak Izin tech Izin tech Bu Sering kan Mengganggu sih Bener Menurut gue Itu Awalnya emang Di 2020 juga Nah kayak gitu Nah sebenernya Menurut gue Tujuannya ya Baik sih Kalau misalkan Emang Postingan itu Ditujukan buat Men showcase Skill law Atau knowledge law Cuma Kebanyakan Orang tuh Salah nangkep Jadi kadang Ada yang cuma Asal post Kayak cuma Saya butuh pekerjaan Izin tech Pak Dan itu Sama Selep-selep Linkin ini Itu di like Dan rame dong Padahal postnya tuh Ya Enggak Menunjukkan Apa-apa Nah itu Karena rame Dan muncul Di Timeline Linkin kita Jadi ya Banyak yang Diem-diem Pasti resah dong Akhirnya gue bawa ke twitter Dan rame lah Kayak gitu Dan ternyata di twitter Juga banyak Hal ini Yang merasakan hal yang sama Jadi emang tujuannya Mereka nge-tag Orang-orang Berarti kan Selep-linkin ini Orang-orang yang followersnya Banyak di linkin kan Mereka aktif nih Di linkin nih Macam kayak selebgram lah Kalau di instagram kan ya Terus tujuannya emang Nge-tag orang ini Apa sih Ya mungkin ya Exposure sih Jadi kalau di linkin kan Kalau kita like Pasti muncul di timeline dong Kayak Di twitter Kalau misalkan kita like Muncul di timeline Kalau di linkin tuh Sama kayak gitu Meskipun cuma di like Pasti muncul Di timeline lo Terus rame Karena mungkin yang like juga Followersnya nih Ada ratusan ribu Atau jutaan Kayak gitu Jadi ya Banyak yang ikut-ikutan Jadinya nge-pem-tag gitu ya Iya Jadi mereka Mainnya di izin tag Pak Bu itu Oh izin tag Pak Bu itu Iya Tapi berarti yang memulai ini Siapa yang Lu lihat Emang ada yang Karena gini Pasti kan Satu trend Seperti postingan Seperti itu Pasti ada yang Mulai itu Iya kan Kayak misalnya Inilah Kalau kita lihat Di instagram Misalnya Contoh kayak Vlogger gitu Wah ini enak banget guys Rasanya Pengen meninggal guys Guys Kata guys Dispam terus kan Nah Akhirnya jadi trend Orang-orang Kodai ikut-ikutan Lata Nah kalau di linkin Memang Stek-tek-tek trend Seperti itu tuh Ada yang Kasih tau Atau ada yang gimana Ada Kalau misalkan Kalian Atau misalkan Lo Aktif di linkin Tahun 2020 Pasti Muncul juga kayak Ayo Ame-rame Post Kayak gitu Ada satu spesifik orang Yang emang Menggaungkan gerakan itu Oke Tujuannya cuma buat Exposure doang Sebenernya Tujuannya tuh Kayak Buat Apa ya Kalau misalkan Di like sama si Selebur Eh seleb linkin ini Pasti kelihatan dong Karena koneksinya Si seleb linkin ini Banyak Kayak rekruter-rekruter Juga connect Sama beliau Jadi Kalau di like Nanti koneksi dia Juga auto ngeliat Ya gitu Tapi kan Otomatis ngeliat kan Bukan berarti Misalnya gini Konteksnya Dia lagi nyari kerjaan Tadi kan contohnya Lagi nyari pekerjaan Kan Kan Bukan berarti Dia langsung Dilirik sama HRD Perusahaan dong Iya Atau pemilik Perusahaan kan Terus Jadi Gue nanya Nah Kadang Orang Ada yang Pansos juga Jadi Dia rame-rame Ngepost Ngetag Sebenernya gak ada tujuan Buat nyari kerja Atau apa ya Emang pure Pansos aja Oh gue di like nih Linkin gue rame nih Kayak gitu Pasti ada aja kan Kayak gitu sih Jadi Other than Nyari kerja Ada yang Pansos juga Iya Terus Dengan lu tadi Ngetweet nih Yang tanggal 28 Maret itu Itu sebenernya Ceritanya gimana sih Kok lu bisa Tiba-tiba ngetweet Kayak gitu Jadi secara konteks aja Mungkin kalian yang Follow juga Atau yang belum Follow text Dari linkin Yang merupakan ya Coba lihat tweetnya Di 28 Maret 2023 Di akunnya Dia Dia tuh Ngepil Katanya Salah satu Selep linkin Besar Itu katanya Ternyata Banyak Inilah ya Banyak Flow-nya ya Pot-an-pot Itu Gimana Lu bisa dapet info Kayak begitu Gimana ceritanya Jadi Memang Ada yang DM gue sih Jadi ada Salah satu Mungkin Yang bekerja Di sana Tau Ternyata Si Beliau ini Gak sesuai Dengan Apa yang dia post Di linkin Realitanya Kayak gitu Mungkin dia juga Ngerasa Resah Atau gimana Terus dia juga Mungkin Pengen Menyorakan Keresahan Teman-teman yang lain Kayak gitu Jadi akhirnya Dia ngedm gue Dan gue udah Izin juga Buat ke post Dan akhirnya Setelah gue DM kayak gitu Banyak juga Yang speak up Kayak gitu Terus Sekarang gimana Lalu post itu kan Gue yakin Dia pasti denger nih Orang ini Pasti denger dong Ya kan Pasti Minimal-minimal Ada yang kasih tau dia lah Walaupun dia Ngeliatkan Terus Gimana Kalau dari beliau langsung sih Nggak ada ya Maksudnya Gue nggak tau nih Maksudnya Apakah dia Malah Malah kayak Memburu gue kah Atau gimana Cuma ya Cuma ya gue Cuma mau Menyorakan aja sih Keresahan Teman-teman yang Memang Berkerja disana Kayak gitu Pas 2020 tuh startnya tuh Karena sebelum itu ya gue juga gak terlalu aktif Dilingin lah ya Tapi gue ngeliat kayaknya orang lebih banyak Posting pun tentang kerjaan Profesional, tapi tiba-tiba somehow Tentang motivasi Tentang cerita Nah ini dia ya tentang cerita Gue bingungnya ada orang tuh yang bisa bikin cerita Setiap hari Ceritanya tuh Ada aja Makanya gue sampe ngeliat apa emang hidup gue yang begitu Membosankan Atau memang orang ceritanya banyak banget Aku sampe mikir jangan-jangan Kalau meme kan ada meme generator ya Jangan-jangan dia ada cerita sedim generator juga Iya gak sih Tapi fenomena ini Kenapa bisa jadi 2020 Apa karena banyak orang gak punya kerjaan Atau apa sih Mungkin kalau menurut gue di 2020 itu kan Memang banyak Karena emang adanya Banyaknya lay off Jadi orang-orang pun nyari kerjanya selain di Platform cari kerja yang lain Juga pake link in gitu kan Apalagi Mungkin dari temen-temennya Eh pake link in nih Gue di like nih Masih seleb link in gitu kan Terus Akhirnya orang-orang rame-rame pada pake link in Terus juga mahasiswa juga Kan pasti di tahun itu banyak yang lulus ya Mereka juga pasti nyarinya dari link in gitu Jadi mungkin Setelah banyaknya yang Pake link in di tahun 2020 itu Jadi makin kesini tuh Orang melihat link in tuh Sebagai media sosial yang emang Mirip-mirip kayak Facebook Kayak gitu Jadi gak ngeliat link in tuh sebagai Platform profesional lagi Iya sih Banyak alai Facebook Bekut link in Karena ya bapak-bapak gimana sih Iya Gue sama emang ngerasa Ini kok gue kayak lagi liat Facebook ya Gue aja sebenarnya Gue udah gak ada akun Facebook gitu Tapi jadi vibe-nya mirip Makanya followers gue pun Duh kok link in lah rasa Facebook Iya Bener-bener Bener-bener Kayak gitu Iya Dan juga ada ini juga ya Gue kemarin sempet liat Buka aja asal review CV cuy Itu jadi-jadiin Gantiin profesi lu Gini ya Gue Kalau gue ya Gue sih gak masalah Kalau lu emang Lu emang kompeten Dan lu credible disitu ya Tapi Setelah gue liat Kayaknya nih orang bukan orang HR juga kan Iya Setau gue sih Dia bukan orang HR Nah itu Gimana tuh Tapi dia sering Nge-posting juga kan Rame juga tuh Iya Kebetulan followersnya dia juga Banyak juga kan Dan juga Mungkin banyak yang Masih awam lah Dibilang Kayak CV Seperti itu Job notification Kayak gitu Jadi mungkin dia Seizing the moment Jadi Akhirnya Yaudah gue Monetisasi aja Tau gue juga Nyuruhnya Biarnya seikhlasnya aja kok Kayak gitu Oh seikhlasnya itu Seikhlasnya sih Setau gue Tapi Gak dibikin tarik Pasang tarik Berapa-berapa gitu Enggak Nah setau gue sih Enggak ya Cuma gue belum pernah juga sih Coba aja tuh tes Seperti itu Dia nyodorin rate card Ini rate card gue aja Dia Ini loh Maksudnya jadi call juga sih Di link ini Setau gue Oke Masa Serius Kemarin dia sempat Nge-share Rate-nya juga Beberapa waktu yang lalu Kayaknya tahun kemarin sih Oh berarti dia ada rate dong Walaupun dia bilang Tadi lu bilang ikhlas Tapi Di luar CV reviewer ya Kayak gitu Jadi dia selain CV reviewer juga Kayak Jadi call juga sih Key opinion leader ya Tapi di link ini Tapi di link ini Cuma di link ini Emang ada duitnya gak sih Gak ngerti Kalau di Instagram kan Ya bisa lah Product placement kan Banyak lah ya Udah banyak contoh lah ya Tapi di link ini Gimana mode Ini monetize-nya Lu punya akun followers Sebanyak Terus dimonetize-nya Dalam bentuk apa Ya bisa jadi sih Maksudnya Dalam Maksudnya dalam Post itu kan Banyak yang Baca juga kan Beneran Kalau misalkan followers Lo banyak Lo mau nge-treat apa aja Juga ada aja yang baca Gitu kan Mungkin dari situ Orang juga ngeliatnya Oh bisa nih Kayaknya dijadiin call Kayak gitu Tapi gue pernah liat juga nih Ada yang mencoba Kayak ya Mentreatmentnya Dengan Inilah ya Dibikin kayak Post-post Endorsan gitu kan Nah tapi ini juga nih Gue liat Ada seleb link-in juga Yang katanya bilang gak boleh Link-in tuh Tidak boleh ada Endors-endorsan Katanya Orang jangan-jangan Yang punya link-in Sampai dia Melarang CEO link-innya aja Bodoh amat Untuk link-innya Ada yang nge-gitu kan Pernah Iya Pernah Cuma Menurut gue ya Sah-sah aja sih Maksudnya link-in link-in lo Juga gitu Iya kan Cuma katanya dilarang Gak boleh Aneh aja sih Kalau ngelarang kayak gitu Iya Kan sempet Karena Black lagi Itu lewat Dan akhirnya gue ngeliat Terjadilah pertengkaran Di kolom komen itu Maksudnya Kalau gue liat secara Si akun itu sendiri Dia Menyari followers Sebanyak itu Juga gak mudah dong Dia harus Pecitraan ini Pecitraan itu Gitu Gue tuh belakangan Lagi mulai Ya iseng-iseng aja Coba nge-postkan Tes di link-in Karena kan beberapa temen gue bilang Kayak Kalau tau gue di Komala tuh Iya Nah temen gue kan Dia bilang Sebenernya kalau di link-in tuh Algoritmanya masih enak Gak kayak Instagram Yang susah lah Agoripan link-in tuh Mirip kayak Facebook Pas awal-awal Iya betul Jadi tuh jauh lebih enak Kalau buat nyari reach Yaudah lah Gue mulai iseng-iseng kan Tapi gue gak mau Posting yang Motivasi Or bla 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 Gue tetep Pengen Mempertahankan gaya gue Ya ya Tapi ya Tapi ngomong Kita ada Masalah apa Oke kita gali Faktanya seperti ini Kenapa lu gak kayak begini Kayak beberapa yang ini Gue kayak selepas-lepas Kayak startup-start yang Inilah Bakar duit Rugi gede Tapi untungnya Kagak ada Itu kan gue tes ya Sepra yang sendiri Ternyata lumayan rame Gue waktu itu ngetes Pas follower gue Masih dibawah seribu Sekarang gue lima ribuan Oh iya Ternyata Ternyata Banyak orang yang melihat Bosen ya Dengan postingan-postingan Motivasi Atau toxic positivity Itu ternyata Jadi emang Gue sih Lebih Suka Kalau kontennya itu Memang isinya Daging Bukan cuma kayak Kata-kata motivasi Kayak yaudah ngapain Gue juga tiap hari Disiram Orhani juga Matasan gue Juga pakai Kata-kata motivasi Cuma Yang gue cari Kalau gue lagi buka LinkedIn itu Gue pengen lihat Pengembangan Industri Di industri yang gue jalanin Kayak gimana sih Apa aja sih Updatesnya Kayak gitu Nah Terus ini nih Selama lu bikin akun ini Dari 2020 nih ya I don't know ya Teman-teman Biasa kan orang Kalau punya followers Banyak kan Ada Pasti pengen coba Di inilah Di create lagi Atau mungkin Di expand lagi Ya Lu gimana nih Apakah ada Dapet income juga Kan monetize Juga dapet Gimana di akun Texted drilling in Sebenernya Jadi Mungkin gue Jelasin history Akun gue dulu kali ya Jadi gue bikin akun itu Di 2020 Terus karena rame Gue tuh sempat Stuck di 45.000 followers Dan disitu Karena gue nya juga Gak terlalu Ngurusin Atau gimana Jadi gue tuh Sempat Inactive lah Setahun Setahun Inactive Tapi akun lu gak hilang nih Akun gue gak hilang Setahun inactive Terakhirnya gue Coba lagi deh Gue coba build lagi Dan akhirnya Sampai sekarang Di 147.000 Disitu Itu emang Banyak sih Yang nge-DM Sekali dua kali Kayak mau minta Endor Atau gimana Kayak gitu Tapi gue Mengambilnya yang emang Berhubungan dengan Kerjaan aja sih Kayak gitu sih Iya Kenapa lu waktu itu Absen sampe setahun Karena Karena absensi gue tuh Apa ya Karena Sibuk kerja juga kali ya Sibuk kerja Terus juga Gue gak fokus main twitter Kayak gitu Dan main link in juga gue udah Stop lah di Masa-masa setahunan itu Sekiranya lu Memutuskan balik buat Memutuskan balik Karena Enak aja sih Gue punya followers Yang banyak Terus juga Kayak Sayang banget nih Kalau misalkan gak Dilanjutin lagi Gitu kan Terus akhirnya gue coba Build lagi Terus gue juga Coba expand ke instagram Kayak gitu Oh karena ada instagram juga Sekarang gue ada instagram Tapi gue sering Lihat ini juga ya Lu suka Ngeshare-ngeshare Tentang Lawangan kerjaan ya Itu Endorse tuh Enggak Itu memang Salah satu Content pillar kita Jadi Kita ada Untuk sharing tips Main link in Terus juga Tutorial Terus juga Kita ada Kayak Memes Memes juga Terus kayak Postingan-postingan Yang bermanfaat Kayak misalkan Dishare kayak Sama HR-HR gitu Sama Terakhir itu Ada locker Setiap harinya Kayak gitu Iya Iya Kenapa sih Lu gak bikin Akun ini Dilingin aja Kenapa bikinnya Di twitter Soalnya Dilingin Kayaknya gak bakal Dimakan sih Masa sih gak dimakan Soalnya Ya Mereka kan Butuhnya Katara-katara manis Itu kan Gue bikin Shitposting Dimakan juga Banyak yang Coba Ntar gue Bikin gak Bisa dicoba Ini bikin aja Dilingin Tapi jangan Jangan pakai akun personal Soalnya Mers pernah Bikin aku pakai akun personal Awal-awal Rame Tapi berapa hari kemudian Akun kita hilang Oh iya Gue mempertanyakan Waktu itu Kan gue kenal Ini lah Kalau Tawalani Wijaya Yang kerja yang kerja Yang kerja dilingin kan Itu ketemuan gue Kan gue nanya Akunnya kenapa Hilang Mungkin ada yang Report Soalnya Akun lu tuh Bukan personal Akun personal tuh Bukan akun Bukan akun Yang ada orang Ya Kan itu kan Jadi kayak akun Anonim kan Hitungannya Katanya mungkin ada yang Report jadi Hilang Dia saranin gue Buat Lani Bikin akun Tapi di page Oh iya bisa Company page Nah itu aman tuh Nanti dia melingin Katanya dihitungan Seperti company page Abis ini orang-orang Pada bikin akun Anonim Perti company page Iya lu coba bikin lah Iya coba ntar gue Explore dulu Kalau ya Mau ngepok Maksudnya konten Dilingin kan Pasti gak sama Kayak di twitter Lu tes aja Bawa Ada yang di twitter dulu Bener Gue Gue gak Mendiferensiasi Jadi apa yang gue post Di IG sama Dilingin itu kurang lebih sama Malah gue sering Tesnya dilingin dulu Oh gitu Bisa sih Bisa dicoba Gue sering tesnya dilingin dulu Dan sama Entah kenapa Dilingin ternyata juga Menyukai konten Shade posting juga Dimakan ya Dimakan Karena Mungkin Bitter truthnya banyak kali ya Bitter truthnya banyak Dan orang Oh ini bener deh Kayaknya orang-orang Juga pada muak kali ya Ngeliat Motivasi-motivasi Gak jelas Ya Motivasi kan gak bisa Ngenyangin perut kan Ya ketika ada orang Butuh kerjaan Ya orang butuh duit Sebenernya Bukan orang butuh Dimotivasi Iya dong Betul 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 Ya kan Nah itu dia Nah terus sekarang Lu di Lu bilang lu diburu kan Sama Selain Dia nge-DM lu langsung Approach Atau gimana Sebenernya Gak secara langsung sih Cuma ada Desas-desus Yang masuk ke gue Tapi belum Pernah sampai ke DM Ke akun TX dari link ini gitu Belum pernah sih Sampai saat ini Belum ya Aman ya Aman Cuma kalau misalnya Disampai DM lu Kayak begitu kan Sebenernya juga jadi Makanan buat lu Sebenernya kita juga Nggak sampai Ngespill Nama perusahaannya juga Iya Memang Orang-orang udah pada tau Karena Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi Memang selep link ini Yang selain dia Yang tipe-tipenya Kayak dia Banyak cloningan sih Memang sih Kalau di link ini Banyak banget Jangan-jangan Ini Pengikut mereka Followers Ya Kalau bisa dibilang Kayaknya Awalnya dari dia sih Ya terus dia bikin ini kali Komunitas Grup Dulu tuh dia Sempat bikin Komunitas Setahu gue Komunitas rekruter Atau apa gitu Cuma gue nggak tau deh Maksudnya progresnya Sampai saat ini tuh Gimana Apa Masih adakah Oh Dia pernah bikin juga Pernah bikin Ya sebenernya sih Gimana ya Sebenernya gini Nggak masalah Konten apapun itu sih Iya Nggak masalah Tapi Balik lagi Kalau menurut gue Kalau sampai akhirnya Ternyata Ada orang-orang yang Ya Nggak bisa ngomong Dikecewakan ya Tapi dirugikan ya Lebih tepatnya Dirugikan Ya akhirnya kan Jadi Apa yang lo posting Jadi nggak ada gunanya Sebenernya Sebenernya Postingan itu Yang nggak salah Asal ya lo Walk the talk Gitu loh Nggak Harus sama Apa yang lo posting Juga Jadi Selain itu Kalau pengen jadi Slap link in yang baik Apa dong Selain walk the talk Ada nggak tips dari lo nih? Kalau yang selama ini Muncul di timeline in gue Dan gue juga emang suka Itu Lebih ke bahas Kayak Misalkan gue di bagian copywriting nih Jadi Gue biasanya Emang suka nge-follow orang-orang yang Suka nge-share tentang copywriting Kayak Jadi di link in tuh kan Banyak Ada fitur carousel gitu kan Jadi kayak di Instagram Yang emang banyak fotonya Terus sekarang di link in juga ada Nah disitu sekarang Banyak Link in influencer yang Main di carousel Kayak gitu Jadi mereka bikin Semacam Apa ya Presentasi Terus mereka masukin Sebagai file Di link in Dan itu isinya emang Daging semua disitu Dan bacanya juga Ngebosenin Gue lebih Suka yang Nge-share kayak gitu sih Dan itu bisa Dicoba juga Kalau misalkan Lo Pengen sharing Dan lo pengen Coba explore di link in Ya tapi gini Kalau ngomong-ngomong explore link in Gue kan pernah nanya temen gue Ya dia followersnya Lumayan banyak lah Peluang ribu Mbak ada lah Ada link in lah ya Cuman dia bilang Kalau di link in itu Ada satu Yang harus Wajib Yaitu Tulisan lo tuh Harus panjang Kalau tulisan lo pendek Kecenderungannya Katanya Algoritma link in itu Nggak mau deliver Terlalu luas Jadi Kalau Ngeliat tulisan orang Pada panjang Banyak Katanya emang tuh Disengaja Biar orang Pada penasaran I don't know I don't know Yang gue liat sih Yang gue liat sih emang mereka Captionnya juga emang panjang-panjang Maksudnya Kadang Yang udah ditulisin di caruselnya Ternyata ditulis lagi Ternyata juga Bener Gue ngomong Kalau gitu Apa gunanya gue bikin carusel Kalau di atas Gue harus panjang Pengen orang baca carusel gue Tapi gue harus tulis panjang juga Di atas Sama aja Boong kan Iya PR banget sih Iya Sama Kalau Ngepost Video Kalau linknya keluar dari Diluar linkin gitu Misalnya destinationnya Ke youtube Itu juga tuh Iya Itu juga Bener-bener banget Percik parah tuh Kayak Misalkan kita ngedit post juga Nanti Turun Oh ngedit post juga nggak boleh Iya Maksudnya Bisa sih Cuma ya Bakal turun aja Engagementnya Algorithmennya marah Jadi hancur Kayak gitu Gitu Iya Gue baru tau Kalau edit post Ternyata nggak Bisa ya Nggak boleh Malah jadi jelek Iya Terus gini nih Karena sekarang juga banyak orang Yang kena layoff ya Merzfam juga banyak Yang kena layoff nih Terus Kalau mau nyari kerja di linkin Tips and tricknya Gimana nih Kan Kalau tadi Kalau dari site linkin Kan suruh posting Terus tag yang banyak Kan Tapi kan Nggak relevansinya kan Nggak ada lah ya Kurang lah Tapi berarti yang bener tuh Kalau menurut Min Mindin Apa itu Yang bener yang mana Yang bener terus gimana Berarti Kalau misalnya gue mau Nyari kerja di linkin Apakah apply-apply aja Kayak udah Sebenernya gue punya tips Yang emang Gue pun menjalankan tips itu Jadi yang pertama Itu kita harus punya profile Yang bagus Yang lengkap Minimal itu Ada foto Ada headline Ada working experience Sama Latest education Oke tunggu Satu-satu nih ya Kita breakdown Foto Foto harus gimana Kayak pas foto kah Latar belakang merah Atau gimana Sebenernya gue Nyaranin ke followers gue Foto itu Kalau bisa Jangan pas foto Jangan pas foto malah Jangan pas foto Berarti itu banyak yang pas foto kan Layar yang merah gitu Merah atau biru gitu Cuma gue Nggak menyarankan itu sih Karena Kayak terkesan Apa ya Terlalu formal aja Untuk linkin Kalau linkin kan Lebih kayak Ya social media lah Meskipun Arahnya agak profesional gitu kan Cuma Kalau bisa sih Kayak foto Headshot aja sih Enggak harus Formal Pas foto Foto headshot ya Harus senyum gak Harus senyum sih Karena kan Kita Apa ya Orang ngeliatnya dari Profiling Profile Picture dulu Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Mukanya harus Senyum Harus segar Harus senyum Pokoknya Your best face Best face Tapi di linkin gue Foto gue gak senyum Ya gak apa-apa Kalau cakep Nah Bukan masalah itu Katanya gak profesional kan Sebenernya Foto gue tuh Lo perlet kata sih Foto gue kan Lo kan gak salah pernah Repost Postingan gue di twitter Lo pernah nge-tag gue Soalnya Foto gue tuh Dilingin kan kayak gitu Sebenernya gak apa-apa sih Maksudnya Sah-sah aja Cuma gue menyarankan Gue merekomendasikan Foto itu Harus Setengahnya Senyum Terus jenis Over backgroundnya Bajunya Kayak gitu Gue pake kaos Gak apa-apa Gak masalah Gue pake aplikasi Itu aja kali ya Yang Apa Yang aplikasi Yang bisa bikin senyum Langsung Tanpa gue perlu senyum Ada kan Ada Ada Oke Foto tuh Berarti harus begitu At least foto ini ya Headshot ya Headshot Foto Senyum Berarti kalau misalnya fotonya Di backgroundnya lagi Di Misalnya Universal Studio Ya kan Yang logo Universal Studio Lebih gede Daripada orang Orang yang Gak rekomen Gue justru Nyarankan Yang backgroundnya Gak terlalu rame Terus Bajunya juga rapi Dan Lightingnya itu Memadai lah Cukup Gak terlalu terang Gak terlalu gelap juga Kalau avatar anime Avatar Korea Gak bisa Gak boleh Kayak di Twitter Terus Foto Tadi apa Headline 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 Apa nih Headline Kalau headline itu kan Sebenernya Kayak Introduction Kita Kayak misalkan Kita Comment di postingan orang nih Sebelum Orang lain Ngeliat profile kita Sebelum orang lain Ngeklik profile kita Orang lain bakal ngeliat Headline nya Lo dulu Kayak misalkan Nama lo Text dari LinkedIn Nah di bawahnya tuh Ada headline nya Itu Jadi Sebelum orang lain Ngeklik profile kita Orang lain tuh tau Kita tuh Siapa Kita tuh kerjanya apa Kayak gitu Kalau gue nulisnya Karang ya Podcaster at Mors Room And Talk to Talk Itu kan gue podcast gue Kayak gitu doang Udah gak sepanjang-panjang Sebenernya Kalau Lo emang lagi Nggak open to work Si bisa aja Kayak gitu Cuma Kalau Yang gue saranin Ke orang-orang Yang lagi emang Open to work Atau Mahasiswa-mahasiswa Yang baru lulus Satu lagi nyeri magang Itu Gue saraninnya Misalkan Lo Jurusan Communication Gitu kan Jadi misalkan Bachelor of Communication From Apa Terus juga Tambahin juga Skills lo Tiga Kayak misalkan Skills lo Marketing Terus juga Communication Atau yang lain Nah itu Di headline itu Lo cukup-cukupin deh Minimal tiga skills Biar si recruiter itu Pas nyari keyword Communication Profile lo tuh muncul Tapi headline itu Bisa panjang Bisa Bisa panjang Tapi ya Tetap ada Maksimal Carripernya Tapi kan Kalau tadi lo bilang kan Kalau kita lagi komen Kan ada foto kita Nama kita Sama itu ya Headline Kalau terlalu panjang Jadi cuman Kelihatan dikit doang Kelihatan dikit doang Sih sebenarnya Makanya Yang gue saranin Itu Singkat aja sih Singkat Terus juga Yang paling pertama Muncul tuh Yang Kalimat paling pertamanya Itu Yang paling penting Kayak posisi yang lo cari Atau lo lulusan apa Atau X apa X apa Itu kalau X apa X apa Itu apa sih Gunanya Nah gue juga ngerti Gak ngerti Gue X apa Dia kan udah kerja Di perusahaan yang sekarang Mungkin ya Tapi dia masih dipertahankan X ini Seperti dia masih pengen Kerja di situ Atau belum bisa move on Belum bisa move on Gini Oh gitu Atau itu salah satu Apa ya Nilai jual Beliau kah Atau gimana Gak ngerti Gue juga gak pake X-an sih Gue juga enggak sih Karena gue kayaknya X-an juga gak ada yang bisa Gue bangga kan Jadi gue gak pake Iya Kalau gue nunggu sih Pake Caster at Mercerum And talk with folks Eh tapi gue tambahin dikit Cuman ya gitu Gue tambahin dikit aja Itu udah gak kelihatan Di belakangnya Iya bener With 100 plus guests From Adera Itu jambil Blah blah Tapi yaudah Gak kelihatan Itu disitunya Karena Pendek Iya pendek Cuman ya Gak apa-apa sih Maksudnya Dengan lo masukin Di headline Itu nanti Bakal Kalau misalkan Yang gue bilang tadi Kalau misalkan Recruiter nyari by skills Itu muncul Profile lo Begitu Iya By skills ya Terus Ada apa tadi Ini Background experience ya Yes Working experience Itu sih standar lah ya Kayak di CV lah ya Kayak di CV Tapi ada gak sih Yang bisa ditambahin Di fitur link itu Biar bisa lebih Kalau Terutama di bagian Working experience ya Kalau di link ini tuh Kita bisa Search company-nya Jadi kelihatan tuh Fotonya Terus nanti orang Kalau misalkan Penasaran Lo kerja dimana Ya bisa langsung Ke page Si perusahaan itu Oh ya Page company-nya ya Tapi kan Kalau company-nya Bikin page Iya Kalau company-nya Bikin page Kayak gitu Mungkin Itu juga Salah satu Kemudahan Dilingin juga sih Terus Kalau misalkan Kita Lagi Menjalankan Suatu role Kita bisa Add skills Yang khusus Dipakai di role itu Jadi bukan Skills yang apa ya Bukan skills yang umum Tapi kita bisa masukin Skills yang kita dapat Pas kita Kerja Jadi itu Kayak gitu Jadi nanti muncul Khusus di bawah Pengalamannya Working experience Oh Iya Sebenarnya fiturnya lumayan Lengkap juga ya Dibandingin kita bikin CV doang Iya Sebenarnya orang Lihat profiling ini udah Lebih tidak cukup Udah gak usah Kirim CV Lebih enak di link Iyan just Tapi masih ada Banyak orang CV dong Jadi Memangnya tetap harus bikin CV Iya Tapi di linkin Sekarang bisa Ini kok Maksudnya bisa Profile kita bisa Kita download Dan itu memang Udah Apa Kalau di Resume itu Oh itu jadi Kayak CV gitu Iya jadi CV Jadi bisa Ya jadi PDF Dan juga Bisa ke detect Di Apa ya Namanya Oh apa ATS ya Nah ATS Kayak gitu Application tracking system Oh udah bisa Gampang Asal profile Linkin kita lengkap Terus Kalau ada Apa itu Recommendation ya Yes Ada recommendation juga Soalnya gue pernah Itu juga Amas lab linkin Disuruh spam Recommendation Kalo gak kenal Ini orang Tapi orang Begini-gini Gila itu Itu kan Kaya referen Kaya job reference ya Yes Bener Kaya job reference ya Iya itu memang Di linkin ada Kolom recommendation Cuma Di Mana ya Di Option Misalkan ada orang Ngasih kita recommendation nih Bahwa kita orangnya Kayak gini-gini Kita Punya skill yang mumpuni Di bidang ini Itu nanti Orangnya itu Bisa milih Si orang ini tuh Hubungan sama kita tuh apa Kayak misalkan Atasan langsung kah Atau kolega kah Kayak gitu Jadi bisa Tapi kalo gak ada hubungannya kan Jadinya ya Spam lagi Spam Bener Jadi kita gak bisa bedain Mana yang beneran kerja sama dia Bener sih Itu Fitur yang kemarin Sempet di itu Deksploitasi sama Sari Deksploitasi Bener Terus apa lagi Ada lagi gak yang bisa di Link Terakhir Enggak terakhir sih Ada juga untuk education Kayak pendidikan terakhir kita Oh ya itu standar juga lah Itu standar Kalau course Kalau course Bisa ada di courses Dan certification Semasuknya Jadi kita bisa Masukin Kalau misalkan kita punya Sertifikasi apa Terus misalkan Ada linknya Kemana Kayak gitu bisa Terus juga ada Skills Gue saranin itu Masukin sebanyak-banyaknya 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 Karena kalo misalkan kita Apply di LinkedIn Jobs Itu nanti Si LinkedIn Jobs itu Ngasih tau kita Bahwa Yang rekrut Tercari itu Match sama profile kita Oh Iya Tapi kan Kalo gitu Jadi nyepam lagi juga gak sih Sebenernya enggak Oh enggak Karena kan di profile Lo sendiri Kayak gitu Lebih ke Apa ya Lebih ke Biar Muncul semua aja Skillsnya Biar Makin Orang-orang tuh Bisa ngeliat gitu Kalo di CV kan Emang terbatas Tempatnya juga gitu kan Kalo di LinkedIn kan Gak bebas Nah terus Gini Dari Lu bikin Ini ya Textnya Dari LinkedIn ya Konten lu atau tweet lu yang paling jurang banget Yang mana sih Yang jurang apa nih Yang jurang yang berbahaya Yang rame Terus bikin Beberapa pihak tuh Jadi ini Jadi Berhort gitu Sebenernya ada sih Sebenernya ada sih Kemarin itu Gue sempet ngepost Ada yang Jadi Guru gadungan Jadi dia ngaku-ngaku Kuliah di luar negeri Di salah satu Guru gadungan Guru gadungan Jadi dia Sempat ngaku Kalau Si Orang itu Pernah kuliah di Apa Kampus yang memang Terkenal Terkenal di dunia Kayak gitu Padahal aslinya Enggak Dan dia Memang problematik lah Di kantornya Kayak gitu Gue Post Rame dong Emang Yang nge-like tuh Banyak banget Sampai akhirnya Yang ngepost Di linkinnya Yang jadi whistleblowernya Malah kena somasi Kayak gitu Whistleblowernya malah kena somasi Iya Oh bisa Emang dia tau Kalau dia yang Ini whistleblowernya Iya Karena kan Awalnya gue nyadur Dari postingan linkin itu Oh Gak lo tutup Namanya Atau gimana Namanya gue tutup Tapi dia tau Dia tau Karena kan di linkin Bisa search by words kan Oh iya sih Tinggal kopas kalimatnya Tinggal kopas aja Terus juga Akhirnya Banyak pihak yang kena somasi Padahal Pihak yang ngepost itu juga Pihak yang dirugikan sama dia Hmm Harus Endingnya gimana Ya endingnya Gue sempet Di ini sih Maksudnya Di Ada yang lapor sama gue Ada yang nge-DM Kayaknya Min tolong di Ini dong Tolong di Take down Soalnya Orang yang ngepost ini Udah disomasi Gini 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 Kayak gitu Oh Itu rame banget tuh Di Akhir tahun 2022 kemarin Oh gitu ya Iya 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 Tapi kan emang Dilingin Seleknya gitu ya Kita mau Ngepost Di profile kita tuh Kita kerja dimana Atau sekolah dimana Gak ada Verification Iya bener Gak ada verificationnya Gue sekarang Kalau di profile ingin Gue Gue ngepost Atau gue Ini nih ya Di experience Job experience ya Gue tulis Gue pernah kerja di Apple Udah langsung Tertera begitu aja di Apple Bener Bener Gak ada verification Gak ada yang peduli juga Iya Karena yaudah nongol aja Makanya kadang-kadang Kalau misalnya Gue kenal suka Eason Liat ada company Gak apa gitu Gue liat people Siapa aja sih Orang-orang yang dalemnya Nanti kalau udah mulai Agak ketengah Ke bawah Suka muncul orang-orang Yang gak jelas Apalagi company di Indonesia Orang misalnya Ganda lah Ada orang yang Mungkin Dia salah satu Selebtuit Di Twitter Cuma Dia Bikin Apa ya Bikin experience Di LinkedIn-nya itu Dia kerja di Twitter Padahal dia cuma Pengguna Twitter Gitu Iya 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 Aneh Kalau gue liat Iya Iya Jadinya Makanya tuh Kalau LinkedIn tuh Kayaknya harus Ada verificationnya sih Kalau menurut gue tuh Jadi kalau orang misalnya Mau kerja di situ Dia mau bilang Dia mau klaim kerja di situ At least ya Kalau menurut gue ya Email Pakai email ini Kantor Iya Harusnya Jadi pas dia Ini masukin company-nya Ada verification Masukin email kantor Kadang-kadang pasti ada Domain kantor dong Iya Iya Benar Benar Domain kantornya itu Baru bisa Kalau gak bisa Kalau gak ada ya Yang gak bisa Masukin experience itu Iya Harusnya kayak gitu ya Kalau gak gue bisa aja Bikin akun bodong nih Gue tulis aja Gue pernah kerja di Google Di Apple Di mana lagi ya kan Di Tesla Gue bisa aja Bikin kayak gitu Dan kemarin itu Ada yang sempat Ngepost Jadi dia orang luar Dan dia bikin Profiling in itu Pakai AI semua Oke Pakai AI Jadi untuk Profile picture-nya Terus namanya Terus juga Experience-nya itu Semuanya by AI Dan itu ada aja Yang naurin kerja Bener Gue sempat baca Iya Iya Itu sih Gimana ya Orang tuh kayaknya Terlalu gampang banget Ngeliat Oh dia ada di Tempat-tempat yang Memang inilah Wah banget Wah ini orang pasti Ini Tapi gak Gak di itu dulu Verification check dulu Fact check dulu Nggak agak Iya Makanya Kayak itulah Gak enaknya Diliin Gimana ya Gue Terakhir-terakhir Ini lagi Sering shit Post aja Ada yang DM gue Nawarin kerjaan Misalnya Jadi apa Gitu Ya tapi Random people Gue ngajul lah Gue bales ya Oke gue sebut juga Diliin ini Kadang ada Kalau gak Nawarin kerjaan Atau Ngajakin kerja sama Atau partnership Gue bales Atau even Mengundang gue Ke podcastnya mereka Atau ke tempat Kontennya mereka Gue Gue no problem ya Maksudnya Memang kalau mau Kayak gitu Apalagi kalau Misalnya baru bangun Dari kecil It's okay Selama emang Gue waktunya Bisa ya Tapi setelah gue bales Ya Hilang Orangnya Kayak di ghosting aja Iya kayak di ghosting Gitu Maka gue kadang-kadang Gue suka ngeliat dulu Orangnya siapa Kalau gak ini Yaudah lah Gue Bukannya apa ya Kalau gue bales Habis itu di ghosting Kan gue juga males Kadang-kadang Iya Padahal yang butuh lu Rekruter juga begitu Wah sering Sering banget Padahal yang butuh lu Tiba-tiba What of nowhere Nge-DM Nawarin kerjaan Terus pas lagi Ya boleh Kita coba eksplor Habis itu dia nanya Kenapa mau ngamarin tempat ini Ya lah kan lu yang nawarin gue Ya kan lu yang nawarin gue Itu gue sepuluh banget Lu yang nawarin gue Kok jadi gue Lu yang nanya Kenapa gue mau kerja disitu Lu yang nawarin gue Maksudnya lu yang ini dong Lu nawarin gue apa dong Oke kerjaannya ini Jobdesnya ini Gajinya ini Udah Menurut gue tuh Lebih dah cukup Justru Tapi enaknya Ada platform Kayak LinkedIn Itu kan memang Kita banyak ditawarin juga kan Kerjaan maksudnya Ada rekruter juga Yang saya Enaknya sih Kita karena kita yang Di approach duluan Gue bisa Nanya kayak Jobdesnya apa sih Benefitnya apa sih Kayak gitu Enaknya sih kayak gitu Kalau kayak di platform Yang kita emang apply Atau by email Kita kan gak tau Dari awal gitu kan Untuk Selerinya berapa Kecuali emang ditulis Iya Gue terakhir nih Ada yang lucu nih ya Ini belum lama-lama kejadian Jadi Yang kontak gue nih Bukan orang SR nya Tapi visi Visi dari company Jadi venture capital Investor nya Dia bilang Dia lagi nyari posisi ini Dan gue bilang Oh yaudah Kita liat aja Lo opportunity nya apa Gitu kan Yaudah tuh Gue hubungin sama SR nya Lama tuh Belapa hari gak ada kabar Akhirnya baru dihubungin Baru dihubungin Di email gue Sama nge-DM gue Dilingin tuh SR nya Udah nih Dia kasih jobdesk Dalam bentuk PDF Sama qualification nya Apalah Blah-blah-blah Gue bacakan Terus gue liat Location nya tuh Di Singapur Gue kan di Indonesia kan Iya Gue nanya dong Ini Harus On-site kah Atau enggak Dia bilang harus on-site Oke Tapi gue di Jakarta Kalau misalnya gue ke Singapur Ini kan harus kerja disana kan Di Singapur kan Lu kasih gue tempat gak Ada relocation Lawans kan Iya Iya dong Wajar dong Iya kan Terus tau gak dia belum Dia gak tau Terus gue bilang Tapi kan lo yang namorin kerja Masa lo detailnya gitu Gak tau kan Terus dia Apalagi dia ngomong Kalau dia tau Gue gak di Singapur Gue di Indonesia Gue di Jakarta Berarti kan harus ada pertimbangan itu dong Iya Tapi dia gak tau Oke deh Yaudah Cuman dia Mati-matian Minta CV gue Gue bilang Buat apa lo minta CV gue Tapi maksud gue Kalau nanti kita gak deal gitu Karena kan lo location nya aja Lo bilang lo harus di Singapur kan Dan lo kalau gak bisa kasih kejelasan Kalau gue dapet allowance Untuk location itu Ya buat apa Iya Gue bilang itu fair kan Yaudah mending otot Minta CV gue Gue bilang Lo tanya dulu aja Make sure Ini gimana Nanti kalau udah Lo kasih CV gue Nanti gue baru kasih CV gue Iya Atau kalau lo misalnya Pengen cuman ngecek background gue Lo cek kayak profilingin gue Iya Simple as that kan Udah gak ada kabar tuh Beberapa hari kemudian Dia baru bilang Mending dia bilangnya Dia menjawab pertanyaan gue ya Jadi itu masalah location gimana Dia cuman Ya itu template Template ala-ala HRD Dia gak menjawab pertanyaan gue Kan gue lang jadi lucu ya Terus gue DM nih Si orang venture capital Yang kontak gue Gue bilang Ini orang kok Maksudnya gak profesional Gue bilang Karena gue Kan gue Lu mau buka peluang Oke nawaran gue peluang Gue bilang gue mau explore Gue nanya lokasi dimana Tapi lo menjawab pertanyaan gue It is very simple question kan Lokasinya gimana ya kan Tapi lo menjawab gue Tiba-tiba pertanyaan dengan template Yang gak ada hubungan ya Dengan pertanyaan gue Ya dia sih Visinya sih gue sih Salut ya Maksudnya dia Very sorry on behalf Ini HRD nya ini sih Tapi maksud gue tuh kan Kayak gitu sering kejadian Iya Dia gak cross check lagi Baru di linkin juga kan ada Kita keliatan Lokasinya kita dimana Iya Pertanyaan simple loh itu Sebenernya Lokasinya gimana Gue di Jakarta Lo suruh gue ke Singapura Oke tapi ada gak ini Event dia gak bisa jauh Ya gue juga Sempat ngalamin itu sih Untuk di luar pulau Cuma Ya gue emang Balas kalau misalkan Gue gak bersedia Kalau misalkan gue gak ada Prelocation assistant Tapi untungnya Karena mungkin Apa ya Orangnya beda-beda juga kali ya Mungkin dia lebih pengertian Jadi oh yaudah Gak separah Yang lo sebutin terakhir Gue sampe bingung Ini apa gue yang bego Kayak gue Cemen nanya Ini masalah lokasi gimana Ya kan Karena lo suruh Tuntutannya harus kerja on-site Di Singapura kantornya Jangan gue di Jakarta Gue gak mau pindah Kalau gak ada Lo tau sendiri tinggal di Singapura Kan malah banget kan Belum apartemennya Risanya Gila lo mau berapa duit Yaudah Akhirnya gak ada kejelasan Ya tapi banyak orang yang lucu Sama aja Mereka kayak social media lain Gak ada beda Iya gak ada bedanya Emang banyak yang Aneh-aneh juga sih Sebenarnya di LinkedIn tuh Yang tiba-tiba komen Kalau lo pasti gak apa komen Tapi komennya gak jelas gitu Gak nyambung Ada yang emang Kan di LinkedIn tuh Kalau misalkan Kita buka kolom komen LinkedIn itu Rekomendasi Komentar template kan Kayak interested Gue gak tau Lo kayak waktu itu Lo yang nge-repost Kepostingan gue yang itu ya Iya Gue sempat nge-repost yang itu Iya-iya Yang di Twitter itu kan Yang gue Gue bener-bener tes Gue pengen tau Seberapa banyak orang Yang kegocek Sama postingan gue Jadi gue bikin postingan Kalau Gue open Ini Opportunity Udah beberapa posisi lah Kalau mau Bisa DM gue Atau Ketik interested Di kolom komen Gue taruh purchase Di bawah kalimat itu Jangan ketipu Sama postingan Kayak begini ya Gila Itu cepet banget Ramenya Pake kongkaran Banyak orang sering pake Itu Apa Template itu Tulisan tuh Buat Nyari engagement doang Dan yang ngetik interested Sampai nge-DM gue Nanyain kerjaannya Itu bener-bener Banyak Sampai gue harus bilang Lu coba baca lagi Kalimat gue Baik-baik Gue sampe Tapi itu pun Udah baca pun Mereka masih gak ngerti Itu konteksnya apa Mungkin Karena Faktor Despreit juga Kali ya Maksudnya Antara faktor Despreit Atau emang Literasinya Kurang Gue gak ngerti Cuma emang Konten-konten Yang Kayak gitu kan Easy gitu loh Maksudnya Gue gak perlu Apply-apply Gue gak perlu Kirim email Tiga komen doang Oh gampang kok Jadi yaudah Apa salahnya Gue komen Tapi kan itu Ini cuman di jembat Itu kan mirip Kayak di facebook Ketik satu kan Liat apa yang terjadi Kemudian Paltu gambar Paltu gambar jipe Gambar jipe yang gak bakal Berubah-berubah Ketik satu Untuk bilang amin Ketik satu Ntar apa Ada air mengalir Kayak orang-orang di Afrika Laporan kaosan Itu ini Banyak yang kayak gitu Akhirnya Orang menerima gitu aja Iya Banyak emang Bener Even gue udah reply Kan ada yang komen Interested tuh Gue reply pake gif Kan sekarang Dilingan bisa pake gif Gambar gif Gue gampang Gue kasih gambar gif Ini Messi lagi ngegocek orang Gocek Iya Lu masih gak sadar Mereka Kalo menurut gue lagi dikerjain Oh my god Iya Banyak lah spesies Aneh-aneh Dilingin tuh Tapi lu sendiri Di twitter Berarti ada ngalamin Hal-hal kayak gini juga gak sih Karena kan lu banyak juga Ini ya kan Lu banyak mengekspos Tentang hal-hal Dilingin Terus orang-orang Nge-lingin Yang akhirnya mungkin Jadi pindah ke twitter juga Karena postingan lu doang Kalau dalam hal apa nih Maksudnya Ya entah Mungkin ngata-ngatain lu lah Atau mungkin Ya mengeramaikan lah Atau setuju Atau gimana gitu Yang ngapain sih Ya ada juga Cuma emang Mungkin lebih banyak Yang Ini kali ya Maksudnya Banyak Kan gue tuh sempat ngepost Yang orang Posting selfie Dilingin lah Terus posting Dead jokes Dilingin Jadi orang-orang tuh Paling Reply-nya Kayak ikutan bercanda juga Jokes bapak-bapak Dibawa ke linkin Atau LinkedIn rasa instagram Gitu Cuma yang ngapain juga Ada juga Apalagi kalau misalkan Postingan gue yang Rame Gitu Iya Iya Selfie-selfie Atau Kayak joga-joga Tiktok Joga-joga Bahkan Konten tiktok pun Dimasukin ke linkin Sekarang Iya Atau ini Open BOD Iya Open BOD Iya ada loh Open BOD Hitungan pekerjaan gak Iya Kalau dia dapet duit Mas Pekerjaan gak hitungan Kalau dia taruh di Ini walking experience Dilingin Dihitung ini Iya gak sih Iya Biar pajak dong Kalau legal ya Kalau legal Serius ada Open BOD Dilingin Gue pernah liat Dia yang ngepost kok Dada screen shootannya Di Ada orang nge-DM Open BOD Cuma gue gak tau itu Akunnya Real atau fake Cuma emang Di headline nya tuh Dia openly Open BO Jadi open BO Udah gak cuman di twitter doang ya Dilingin Udah meranggap VCS Absurd banget Kadang-kadang tuh Social media Tapi Ya buat gue ya Buat gue sih Kalau sebenernya Emang mau nyari pekerjaan yang bener ya Sebenernya linkin tuh Jauh lebih enak dibandingkan Platform-platform kerja yang lain Bener banget Bener-bener banget Karena di linkin tuh Fiturnya kan banyak Kita bisa Connect langsung sama rekruter Kita langsung bisa Naruh CV kita di dia Terus juga Ada linkedin jobs kan Ada linkedin easy apply juga Jadi kita tinggal upload Dokumen CV kita Even kayak Kalau misalnya konteksnya gue Misalnya open for opportunity gitu Nah Yang gak hanya Ini ya tawaran kerja Eh kerja sama perusahaan Tapi misalnya kerja sama lah Tempat resip lah Itu sebenernya tuh enak banget Enak banget Bener Apalagi kalau Koneksi lu banyak Makanya gue saranin buat followers gue Itu Mencoba koneksi sama orang-orang yang Relevan di industri lo Apalagi rekruter-rekruter Di perusahaan-perusahaan gede Yang emang Tujuan lu tuh Lu pengen kerja disana Kayak gitu Iya Bener-bener Guju pun juga Berapa kali Nyari guest ya Buat podcast Gue juga dari linkin Dari linkin juga ya Iya Gue DM aja Dan ternyata Pada mau gitu Kayak beberapa Siapa waktu itu contoh Yang pernah gue ajak Tau Ivan Lanin Udah Ivan Lanin Oh ya Udah Ivan Gue pernah undang Tapi bukan di Merseum ya Di podcast sesuatu lagi Gue lewat linkin Oh lewat linkin juga ya Postnya ya Dia kan aktif juga Dilingin kan Udah Ivan Terus temen gue Si Peter Shearer Gue awal-awal kenal Juga lewat linkin Terus gue Itu CEO-nya Wahyu Gue undang Dia dari linkin juga Awal-awal gue kenal sama dia Iya jadi Emang linkin tuh Karena ada Fitur direct message Jadi kita bisa langsung Introduce Diri kita sendiri gitu loh Buat tujuan connection And you know what Ini mungkin terakhir lah ya Beberapa pemen bola atlet tuh Mulai bikin akun linkin Iya bener Iya Mulai bikin akun linkin Dan Karena mereka masih baru Terus tiba-tiba nonggol Gue suka tuh Ada apa Request connection Dan di accept Serius Salah satunya Ikerkasias Idola gue Iya Ikerkasias terus First connection sama gue Gue DM dia Dia pake bahasa Inggris simple Nah dibales Oh iya Ntar gue kasih lihat Ini ada Oh boleh-boleh Gue ada Terus connection sama gue Serius Serius Terus Gimana lo Ngomong apa Terus dia bales apa Gue bilang Thank you for accepting Inilah connection gue Ya udah Dia bilang Thank you Udah gitu dong Ya as simple gitu loh Gue juga ngomong apa yang ngomong banyak Gue juga bukan temen dia kan Buat apa juga gitu kan Ya tapi udah As simple gitu Tapi Ya itulah Ntar gue kasih lihat dulu deh Ada-ada di ini gue Tapi iya banyak sih Kayak artis-artis juga Oh iya Kayak artis yang sama Panji Panji sama gue connect Di Mingin Panji Pragewaksono Siapa lagi Densu Densu juga connect Sama gue di Mingin Iya Jadi gitu sih Jadi Mingin tuh bukan cuma Emang Kayak Nunjukin kita kerja dimana Cuma kita bisa Share portfolio kita juga Siapa tuh Kedekerjaan dateng dari situ Gak harus Gak harus lowongan pekerjaan Gak harus lowongan pekerjaan Benar Iya Benar Oke deh Paling itu kali ya Kayaknya Kalau bahas Mingin Ntar setelah ini gue jadi banyak Mau ngegibalah gitu Tapi ngegibanyikannya Enak off the record sih Karena Bahaya Dan dia juga lagi di Katanya lagi di hunting Sama si seleb Mingin Satu itu Terus lu ada ini gak Ada Planning lain gak Kan sekarang IG udah siapa tau Lu mau bikin Apa gitu yang lain Mungkin untuk saat ini Gue mau explore di IG Atau di TikTok sih Untuk konten-konten Yang emang Untuk Tips and trick Mingin Kayak gitu Kayak gunain feature LinkedIn Terus talentnya siapa? Talentnya Ada tim gue Tim gue emang ada beberapa orang Oh Jadi ntar ada tim lu yang ini Yes Bukan lu nya Karena lu itu wanted ya Wanted Oke lah Thank you dong Buat ini Ngobrol-ngobrol ya Mindin Textnya Dari LinkedIn Yang buat yang Mersepan belum follow Follow Boleh lah ya Selain akun e-commerce Kalau mau akun Giba-giba kerjaan Textnya dari LinkedIn Juga ini Salah satu yang Banyak ini ya Memberikan gue Pencerahan Dan hiburan Terutama Kelakuan-kelakuan Minus Setiap link Spillan dari sini Spillan dari sini Gue taunya Oke Thank you Buat Sharing-sharingnya ya Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Thank you Ya beneran Gue Iker Kasias tuh Iker Kasias tuh